Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi untuk kerengerakan semuanya pada video kali ini kembali saya akan merangkai komponen elektronik yaitu membuat lampu indikator untuk listrik 220V namun kali ini menggunakan 4 buah LED RGB jadi kalau waktu itu saya pernah membuat lampu indikator 5mm dengan LED 5mm tapi hanya satu warna kali ini supaya lebih variatif kita akan buat dengan lampu RGB jadi berwarna-warni komponen yang kita butuhkan tentu saja 4 buah LED 5mm dengan warna RGB red, green, blue kemudian dioda 1A lalu elko ukuran 25V 220u dan resistor resistor 47K sebenarnya resistornya harusnya paling tidak pakai yang setengah watt ya setengah watt atau 1 watt tapi ini karena adanya saya 1 per 4 watt kita coba aja nanti panas atau enggak dan nanti kita akan coba sampai 24 jam tentu nanti update nya ada di video berikutnya ya kalau nunggu 24 jam kan lama jadi nanti video berikutnya akan saya update bagaimana kondisinya setelah 24 jam dengan menggunakan resistor yang 1 per 4 watt lalu tentu ada stacker nanti untuk ke input listrik PLN nya dan ditambah kabel udah kalau bahan utamanya hanya ini berikut saya tampilkan skema rangkaiannya selamat menikmati 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 tetap dihubungkan dengan negatif LED positifnya juga dengan positif LED LED nya dirangkai secara seri seperti ini langsung kita tes disini saya sudah menyiapkan terminal kita ukur dulu untuk tegangannya berapa volt ini sudah di voltase listrik AC 223 volt 223 volt langsung kita tes saja menyala ya menyala bagaimana jika nyoloknya terbalik ya tetap bisa gak keras ini karena masih ada listrik pada elko makanya masih menyala tadi kan seperti ini kita tes terbalik nah ya tetap bisa ya tetap bisa nah ini jangan sampai tersentuh karena ya ini listrik tegangannya tetap 220 volt hanya untuk ke LED dikendalikan listriknya dari elko jadi hati-hati untuk rangkaian ini jangan sampai tersentuh ya karena ini rangkaian terbuka kalau bisa untuk indikator ya usahakan dibuat rangkaian tertutup dengan box ataupun dengan wadah apapun yang tidak mengantarkan listrik sehingga tidak mudah nyetrum ini kan bahaya kalau kayak telanjang rangkaian telanjang seperti ini jadi bisa ini kita akan tes dengan resistor seperempat watt akan bertahan berapa lama tapi mungkin tidak ada tidak di video ini ya nanti akan saya update di video pendek berikutnya untuk setelah 24 jam dia akan putus atau panas atau elko nya meledak atau apa nanti akan saya update di video berikutnya baik rekan-rekan terima kasih saya rasa cukup sekian untuk membuat LED indikator RGB ini yang langsung dihubungkan ke listrik 220V AC atau listrik PLN demikian video yang singkat ini semoga dapat memberi manfaat bagi rekan-rekan sekalian jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe like dan komen terima kasih sekali lagi saya ucapkan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati